Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai IKN Ibu Kota Negara Baru Yang rencananya oleh pemerintah itu akan dipindahkan ke Kalimantan Timur Di Panajam Pasir Utara Kaltim Nah, membicarakan IKN ini tak lepas dari anggaran dana yang cukup besar teman-teman Kemarin beritanya perlu anggaran sekitar Rp 466 triliun untuk membangun sebuah ibu kota baru Angka yang cukup besar sekali Kenapa pindah dari Jakarta ke Kaltim? Itu kemarin alasannya karena Jakarta sering banjir, yang kedua macet Nah, ini akhirnya menjadi satu hal alasan kenapa harus pindah ke Kalimantan Timur Nah, teman-teman terkait macet, ini ada satu pendapat yang cukup menarik dari Anies Baswidan Apakah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim? Ini akan mengurai kemacetan di Jakarta Apakah Jakarta nanti akan lengang, akan lancar ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur? Nah, teman-teman ada pendapat yang menarik dari Pak Anies Baswidan Karena beliau tahu betul data di Jakarta berapa persen yang diakibatkan macet oleh kegiatan pemerintahan Atau sektor lain yang membuat Jakarta menjadi macet Kita akan baca berita, teman-teman, dari Detik News Ibu kota pindah Anies mengatakan tak ada efeknya pada kemacetan Jakarta Jadi, tidak berefek, teman-teman, walaupun ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur terkait macet di Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan menyebut Kemacetan di Jakarta tidak akan berefek meski status ibu kota pindah ke Kalimantan Timur atau Kaltim Menurut Anies, kontribusi sektor pemerintahan dalam kemacetan di DKI selama ini kurang dari 7% Jadi, aktivitas pemerintahan ini membuat macet di Jakarta ya Tetapi, itu prosentasnya kecil, yaitu di bawah 7% Bahkan kalau bicara soal kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta kurang dari 7% Jadi, tidak ada efeknya pada kemacetan di Jakarta Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha So, it doesn't make that different Kata Anies Baswidan dalam Youtube Pemprov DKI Jakarta yang dilihat Kamis 27 Januari 2022 Ini yang disampaikan Pak Anies Baswidan Sekali lagi teman-teman, tingkat kemacetan yang disebabkan oleh aktivitas pemerintahan itu di bawah 7% Bagaimana dengan yang 93%? Siapa yang menyumbang kemacetan di Jakarta? Anies justru bicara soal ke depannya Jika status ibu kota negara hilang Di antaranya harus mengoptimalkan sektor bisnis hingga rumah tangga Jadi, ke depan kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota Dari konteks nasional memang penting Apakah di Jakarta, apakah di Kaltim Tapi, dalam konteks Jakartanya sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota Ya, kita tetap harus melayani kegiatan bisnis rumah tangga Ucap Anies Baswidan Karena, dalam prakteknya Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat Jadi, kalau ditanya jajaran ini melayani pemerintah pusat jarang Tapi, melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha Jadi, sebenarnya dari sisi kita malah banyak ruang yang harus kita manfaatkan tandasnya Nah, itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswidan Terkait kemacetan di Jakarta Yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah pusat Itu ternyata di bawah 7% Jadi, angka yang kecil sekali Sehingga, walaupun ibu kota negara Indonesia itu pindah dari Jakarta ke Kaltim Maka, Jakarta juga ada macet-macetnya juga, teman-teman Jadi, tetap macet di Jakarta Karena, kegiatan yang membuat macet itu adalah kegiatan sektor usaha, perusahaan Dan juga sektor rumah tangga Itu yang membuat macet Nah, teman-teman, kalau kita ingin melihat Jakarta tidak macet itu sebenarnya gampang Ketika pada waktu mau Hari Raya Idul Fitri Kita lihat, Jakarta lengang, teman-teman Ketika banyak masyarakat, banyak warga itu pada mudik Jadi, ketika warga mudik itu sangat terlihat sekali Jakarta sangat-sangat lancar sekali Berarti, apa yang membuat macet? Ternyata, banyak orang yang ada di Jakarta Itulah, menurut saya, yang membuat macet Coba, di Jakarta itu dikurangi penduduknya Bagaimana, banyak orang tidak di Jakarta Misalkan, menyebar selain ke Jakarta Misalkan, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Kemudian, di Jawa Timur, Jawa Tengah Yang bukan penduduk asli Jakarta pulang kampung Membangun desanya, membangun kotanya masing-masing Saya pikir juga akan lengang Jakarta Karena kita melihat konteks dalam liburan Hari Raya Idul Fitri, teman-teman Itu, macet di Jakarta itu hampir nyaris tidak ada Semua menjadi lancar Nah, itu, teman-teman, kalau kita melihat Jakarta tidak macet Jadi, menurut saya, yang menyumpang kemacetan Ya, banyak orang yang tinggal di Jakarta Nah, kalau menurut data Pak Anies Bahwa kemacetan yang disebabkan oleh aktivitas pemerintah pusat Di bawah 7% Jadi, walaupun nanti pindah Ya, Jakarta tetap macet, teman-teman Nah, teman-teman, ada hal yang menarik juga Ketika IKN ini sudah di-floorkan Sudah di-publish Banyak orang membicarakan IKN Maka yang terbayang oleh kita adalah Bagaimana cara membangun IKN itu Dananya dari mana untuk membangun IKN Yang angkanya cukup-cukup besar sekali 466 triliun rupiah Itu bukan angka yang sedikit, teman-teman Nah, padahal kalau kita lihat Pemerintahan Jokowi ini berakhir tahun 2024 Nah, kalau tahun 2022 belum mulai dibangun Terus, kapan bangunnya? Misalkan tahun 2023 Pemerintahan Jokowi kurang setahun lagi Karena membangun IKN Membangun Ibu Kota baru Tidak mungkin akan selesai satu tahun Ini membangun sebuah Ibu Kota yang cukup besar, teman-teman Jadi, bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Makanya kemarin dikatakan oleh Alimutara Ngabalin Anggaran untuk membangun IKN itu adalah multi years Arti multi years itu adalah anggaran per tahun Berarti kalau per tahun dianggarkan Berarti kan tidak mungkin IKN itu dibangun dalam 1 tahun Atau 2 tahun Kemudian ada pandangan juga dari tokoh-tokoh elit kita, teman-teman Yang punya kekhawatiran Jangan-jangan nanti IKN akan mangkrak Kenapa begitu? Karena masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir tahun 2024 Sementara di tahun 2022 ini belum mulai dibangun Katanya ini anggarannya belum ada Kapan mulai dibangun IKN? Nah, sementara pemerintahan Jokowi akan berakhir di 2024 Mangkrak itu artinya, teman-teman Kegiatan IKN membangun IKN Ini berproses Kemudian Pak Jokowi sudah lengser Kemudian akan digantikan oleh Presiden yang berikutnya Yang tidak misalkan mendukung terkait IKN Jadi ini kan akan berhenti dengan sendirinya Dengan anggaran yang cukup besar Jadi dikhawatirkan seperti itu Kecuali Pak Jokowi itu punya Kandidat calon Presiden yang punya visi, misi Sama seperti Pak Jokowi Yang memungkinkan IKN itu akan dijalankan terus Itu mungkin terjadi akan terus berjalan Dan pemindahan Ibu Kota ini bisa dilakukan Dalam waktu yang segera Jadi terkait pembangunan Ibu Kota negara baru ini Ada yang optimis, ada yang pesimis Nah, semua itu menurut saya tergantung kepada Kebijakan pemerintah terkait pembangunan IKN Karena yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemerintah karena sudah menganggarkan Sudah memprogramkan untuk pembangunan IKN Ibu Kota negara baru Dan yang tidak kalah menariknya teman-teman Siapa yang akan memegang kepala otorita Ibu Kota negara baru yang ada di Kaltim Karena kemarin beritanya bahwa BDIP itu Menyodorkan AHOK untuk menjadi Calon kepala otorita Ibu Kota baru Kemudian ada lagi yang mengusulkan Bahwa kepala otorita IKN itu Minta supaya yang pegang adalah orang Kalimantan asli Karena IKN berada di Kalimantan Timur Maka putra daerah Kalimantan Timur Supaya bisa menjadi kepala otorita Nah ini masih menjadi pembicaraan teman-teman Siapa nanti yang akan memegang Kepala otorita Ibu Kota negara baru di Kaltim Karena kepala otorita IKN itu jabatan setingkat menteri yang bisa diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh